Gubernur Jambi Al-Haris Rabu pagi resmi luncurkan bus wisata dari Bandara Sultan Taha Jambi langsung menuju objek wisata sejarah Candi Muaro Jambi yang berada di Kabupaten Muaro Jambi. Al-Haris mengatakan hadirnya bus wisata ini merupakan upaya Jambi dalam mempopulerkan situs bersejarah tersebut. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital. Jek TV dapat dinikmati dengan menggunakan televisi lama dengan cukup menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata saya Yurita Melani pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan, selamat siang, selamat beraktivitas Jek TV, inspirasi kita. Bus wisata Transi Ginjai Jambi resmi beroperasi dengan rute Bandara Sultan Taha Jambi menuju objek wisata Candi Muaro Jambi di Kabupaten Muaro Jambi dan sebaliknya. Peluncuran angkutan masal tersebut ditandai dengan pemecahan kendi oleh Gubernur Jambi Rabu pagi 25 Mei di lapangan parkir Bandara Sultan Taha Jambi. Dalam peluncuran ini turut hadir PLT Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Ismet Wijaya, PJ Bupati Muaro Jambi, Direktur Utama Bank Jambi, Polda Jambi, IJM Maangka Sabura, serta tamu undangan lainnya. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan penyediaan sarana transportasi tersebut penting karena selama ini banyak pengunjung yang kesulitan untuk mendapatkan transportasi yang langsung menuju objek wisata bersejarah tersebut. Selain itu penyediaan sarana angkutan masal juga merupakan upaya Jambi agar situs Candi Muaro Jambi yang masuk kawasan pariwisata strategis nasional tersebut semakin dikenal wisatawan baik Nusantara dan mancanegara. Haris menambahkan untuk tarif angkutan tiap penumpang hanya dikenakan tarif 5.000 rupiah saja dan saat ini baru dua bus yang dioperasikan. Sebab operasional bus masih mendapat suntikan dana dari APBD pemerintah Provinsi Jambi. Sarana yang paling utama yang coba kita akan merasakan adalah angkutan, transportasi. Ini langkah kita mengudahkan orang untuk kecandingan Jambi. Kalau sudah ada sarananya, ada busnya, tentu tidak. Kita ada khawatir kita kalau orang sampai ke Jambi nyasa nyari angkutan kecandingan Jambi. Nah ini mereka ulas tanpa di sini. Apakah itu mereka geruk, perhubungan, atau privatisnya akan mereka berhubung ke sana, siapkan busnya, dan yang lain segera. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Ismet Wijaya, menyampaikan hadirnya bus wisata Transi Gincai Jambi ini bertujuan agar dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan wisata, serta mendorong kelancaran peningkatan mutu pelayanan jasa yang tertib, aman, lancar, serta nyaman. Operasional bus wisata Transi Gincai Jambi, itu efektifnya mulai hari ini, ya, boleh katakan hari ini, dan seterusnya, sampai batas waktu yang tidak bisa dibutuhkan. Nah untuk sistem operasionalnya ini akan kami mulai setiap harinya, mulai pukul 7, ya, sampai dengan pukul 16.00. Nah ini sistemnya, bus nanti menunggu di bandara itu paling lama 2 jam, ya, 2 jam. Sampai dengan terisi penumpang, ya. Kalau waktu 2 jam itu terisi 1, ya, tetap akan merangkai, ya. Tapi kalau masih kosong, kita masih tunggu sampai ada penumpang yang ke Candi Marudami. Terima kasih telah menonton!